Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPURI Hashim Asyari dalam kasus Asusila. Ya, menurut Ma'ruf, kejadian tersebut telah mencoreng nama baik institusi KPU, sekaligus sebagai peringatan keras bagi para pemangku kekuasaan untuk tetap menjaga moralitas dan juga integritas. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ikut menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPURI Hashim Asyari usai tercerat kasus Asusila. Hashim Asyari melakukan tindakan Asusila terhadap anggota panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Dalam laporan yang dibuat korban berinisial CAT, Hashim telah merayu, mendekati, dan berbuat Asusila kepadanya. Menurut Ma'ruf Amin, diperhentikannya Hashim dari Ketua KPU, sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pemangku kekuasaan akan pentingnya moralitas dan integritas bagi seorang pemimpin. Tidak hanya itu, menurut Ma'ruf, perbuatan Asusila dari mantan KPU tersebut juga telah mencoreng nama baik institusi KPU. Yang pertama, tentu kita menghormati bahwa itu kan sudah menjadi keputusan dari DKPP ya. Tentu mereka punya alasan untuk mengambil keputusan itu. Menurut saya, yang penting, ini pelajaran penting untuk semua pihak. Jangan capek, hal-hal seperti itu terjadi ya. Sementara itu, pemberhentian Ketua KPU RI tidak akan mengganggu jalannya pilkada serentak yang akan digelar dalam waktu dekat, mengingat KPU merupakan kerja tim. Sehingga masih banyak tim lain yang mampu menjalankan pilkada serentak. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, ANYUS melaporkan. Terima kasih.